Intro Tuan-tuan yang amat dihormati Saudara-saudara yang amat dihormati semua Satu lagi isu yang saya nak bahas hari ini Yang saya nak kongsikan kepada anda semua yang mendengar hari ini Yang menonton video ini Nah saudara-saudara sebelum kita meneruskan Di dalam video ini kepada yang baru di dalam channel ini Sila bantu channel ini dengan menekan butang subscribe Anda boleh like video ini dan juga share Kita bercakap tentang kerajaan yang pernah memimpin sebelum ini Kerajaan PN, Kerajaan Barisan Nasional Nah saudara-saudara Perdana Menteri yang terdahulu Mahathir, Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob Dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan hari ini Yang dipimpin Anwar Ibrahim Sudah pasti terdapat kelemahan dan kelebihan Namun saya mendapat satu maklumat hari ini Yang saya boleh kata kalau maklumat ini benar Maklumat ini sahih Bermakna habislah Mahathir dan Muhyiddin Kerana ini satu maklumat yang memenangkan kepimpinan Kerajaan Anwar Ibrahim Ataupun memenangkan kepimpinan PMX hari ini Berkaitan dengan Geran Bantuan Sekolah Agama Saya mendapat maklumat daripada Harapan Delhi Saya melihat maklumat ini daripada Harapan Delhi Jiwa terganggu jika Muhyiddin tak mainkan isu perkauman Nah disebutlah pula Jiwa terganggu jika Muhyiddin tak mainkan isu perkauman Mari kita teruskan di dalam penulisan ini Jika isu ini dibaca oleh mereka yang terpedaya Isu perkauman mesti berkata Memang kejam PMX Anwar ini barua DAP Anwar ini Islam Liberal Itu kalau mereka yang tidak sedar diri Mereka sudah diresapi Kebencian antara kaum Sama juga kepada mereka yang tidak mahu menggunakan akal Atau tabayun dalam berita yang didengar Benar Kerajaan berikan peruntukan Kepada Sekolah Persendirian Cina Tetapi isunya adakah benar Kerajaan hanya beri peruntukan Sekolah Persendirian Cina Yang pasti apa sahaja isu perkauman Pasti ia fitnah Ketika zaman Mahadir Geran Bantuan Sekolah Agama telah ditarik balik Pertama zaman Mahadir Ia diteruskan di zaman Pakla Ataupun Abdullah Badawi rasanya Dan Najib Razak Muhyiddin dan Ismail Sabri Untuk tidak memberikan geran Ke Sekolah Agama Tapi ini yang pasti Penyokong-penyokong Anwar Ataupun walaun-walaun yang mendengar Pasti dikejutkan Tapi Bila Anwar Ibrahim menjadi PM Beliau memutuskan Untuk mengembalikan semula Geran Bantuan Sebanyak RM 20.000 Kepada semua Sekolah Agama Rakyat Yang berdaftar di bawah Jakim Bukan setakat itu Anwar Ibrahim Turut memberikan peruntukan RM 1.9 milion Bagi pengurusan dan pembangunan Hal Ehwal Islam Isu kedua kenapa Pasti tidak dapat Pasti adalah prasekolah yang ditubuhkan Oleh parti politik Dan tidak berdaftar dengan kerajaan Tidak pasti juga berlesen atau tidak Sedangkan Sekolah Persendirian Cina Mereka berdaftar dan mengikuti Silibus KPM Malah gaji guru mereka mengikut Standard Guru Di sekolah milik kerajaan Serta mempunyai KWSP Lagipun seperti dimaklumkan Ketua Pemuda PAS Guru pasti merupakan Sukarelawan Dan pasti Hanyalah program Parti Sebab itu gaji sesuka hati Boleh bayar tanpa KWSP Ini satu lagi kejutan Untuk Hadi Awang Sebagai Presiden PAS Bila kerajaan hendak perjuangkan Nasib Guru pasti Kerajaan yang kena maki Tiba-tiba mahu peruntukan Bila gaji RM600 Kerajaan pula dipersalahkan Kerana tak beri peruntukan Play victim Konon Kerajaan bantu sekolah Cina saja Tak bantu sekolah Islam Nah inilah yang kita perlu faham Sedalam-dalamnya Bagi netizen rakyat Malaysia di luar sana Yang mendengar video ini Anda boleh share video ini Inilah yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia Bukannya kita melihat Guru Islam tidak dibantu Guru Cina dibantu Ataupun sekolah agama Islam tidak dibantu Sekolah Cina pula dibantu Oleh kerajaan hari ini Jadi mereka pula Mengecam tindakan Anwar Ibrahim Sedangkan Seperti yang dinyatakan di dalam harapan Delhi Berkaitan dengan Guru pasti Yang merupakan sukarelawan Dan di bawah parti politik Jadi macam mana itu Yang lagi pelik ketika zaman PN Dan atau PAS Bersama bersatu menjadi kerajaan Tidak pula PAS Meminta kerajaan PN Berikan peruntukan kepada pasti Bila orang lain jadi kerajaan Baru mahu minta budget Pelik sungguh Seperti mana RUU 355 Waktu jadi pembangkang Sampai berarak ke padang merbok Tetapi bila jadi kerajaan Dia membisu Contoh Bila kerajaan PAS Bersama bersatu menaikkan Cabutan nombor judi Hairan PMX yang dituduh liberal pula Mengurangkan lebih separuh cabutan nundi Siapa yang Islam Siapa yang liberal sekarang ini Bila Cina DAP Baca ayat Al-Quran Depa Maki Tapi Bila India Penyokong mereka baca oke Begitulah juga Bila Ustaz Don Menyanyi dengan Siti Mereka kutuk Bila Sanusi Menyanyi dengan perempuan Bukan muhrim Jam 2 pagi Ketua ulama PAS Boleh pusing Kata ia pendekatan dakwa Bila orang lain tuduh Cakap saja bohong Bila Depa bohong Dikatakan wajib mohong Demi menjaga maslahat Sebab itu mereka dipanggil Penunggang agama Yang hairannya Kenapa masyarakat Melayu Tidak boleh berfikir dengan waras Saya nak tanya Waktu kerajaan PN Jadi kerajaan Apa yang hebat sangat Kamu dapat hingga memanggil Muhyiddin itu Aba Muhyiddin beri duit simpanan kita RM10,000 Kamu panggil Aba Berapa bantuan Aba Beripada kamu Dari dana ketika PKP Yang kamu dapat Rp10,000 Atau lebih itu Adalah duit kamu sendiri Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan bapuan Harga barang mentah mahal Kamu panggil Aba Minyak masak Teda Hingga banyak restoran Terpaksa tutup Operasi Sebab kena sorok Dengan anak menteri Kamu kata oke Kerajaan bertambah Kamu kata inilah Kerajaan sokong Islam Muhyiddin tak bantu pasti Kamu kata Aba best Muhyiddin tak perjuangkan RUU355 Kamu kata Aba terbaik Aba benarkan konsert Penyanyi LGBT Billie Eilish Kamu tak marah Aba tak bagi balik raya Kamu oke je Beritahu apa hebatnya Kerajaan Aba kamu dahulu Berbanding sekarang Berhujar dengan fakta Pesan saya kepada rakan-rakan Pengundi atas pagar Nak tahu info kerajaan Bukan dekat TikTok Saitro pembangkang Bukan dekat haraka daily Atau whatsapp Kumpulan surau Atau masjid Ini adalah Satu penulisan Daripada harapan daily Apa komen anda Ini pasti satu kejutan Untuk Muhyiddin Yashin Dan juga Kemimpinan PN sebelum ini Sekian saja Teruskan di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih